Shalom, yang menjadi tajuk pada hari ini berbicara menghitung hari-hari. Apa yang dimaksud dengan menghitung hari-hari? Adalah orang yang bijaksana, yang belajar mengukur hidupnya dengan kemampuan umur yang ada padanya. Kesehatan yang ada padanya, kemampuan yang ada padanya. Seberapa jauh dia mampu melakukan hidup ini yang jauh lebih baik dan berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan mempersiapkan masa depan yang baik di kehidupan yang kekal tentunya. Berapa banyak orang yang bijaksana mulai menghitung? Berapa umur saya ke depan mempersiapkan masa depan yang kekal tentunya? Karena firman Tuhan dari Masmur 90 dikatakan umur kita 70 tahun. Bonus 10 tahun menjadi 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Dalam hidup sisa hidup kita ke depan, gunakan waktu yang ada sekarang ini untuk bermanfaat bagi kerajaan Tuhan tentunya. Mari kita belajar menghitung hari-hari kita, kesempatan hidup yang ada pada kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia tentunya. Apa yang kita sudah lakukan untuk kerajaan Tuhan dan apa yang kita sudah persiapkan semuanya. Oleh karenanya, saya sebagai Mbak Tuhan mengajak kita mulai menghitung hari-hari. Dengan ada waktu yang sisa ini, mari kita gunakan kesempatan hidup yang bermanfaat bagi kerajaan Tuhan tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amen.